Intro Pak Dul jadi penolong itu soalnya ilmunya turunan dari orang tua Sejak kelas 2 SR kira-kira ya tahun 58 itu kelas 2 SR Saya sudah diajak kemana bila waktu libur Itu bapak saya cuma ayodul melu Ini mijit tijaran nengkono Nah itu lantas nanti saya diberitahu masalah mijit kuda Itu saya sejak itu disuruh mburein mburein cabai rawit itu Tapi kurang sempurna lantas disempurnakan bapak saya mburein Itu sisanya jahe cabai rawit itu lantas dilulurkan badan Pak Dul Sejak kelas 2 Makanya sampai sekarang biasa Pak Dul micit sama mburein ramuan cabai rawit seperti itu Biasa Jadi Pak Dul kalau ditanya gimana rasanya masuk angin saya belum tahu Bapak ngatakan sesok seng nyuli tetulung ke pedul gitu Kudanya bau depan ngadal lantas yang naikin anak perempuan temurung lutut jadi di belakang ketipap badan kuda itu Itu sekaligus itu mijit kuda nolong kuda sama nolong jombinya Itu pokoknya ya kalau sudah ada pasien Pak Dul cari cabai rawit sama jahe sama sepritus Kan alat-alatnya punya sendiri sudah ada itu alat tradisional Itu cuma ditumbuk dilumatkan lantas diberi air sama seperti itu seperti tadi Itu setelah ditumbuk jadi ramuan nanti dibawa ke tempat yang punya hewan Tapi kalau yang punya hewan itu jauh nggak mungkin Pak Dul bawa ramuan Ramuannya nanti saya suruh cari yang punya hewan Kalau penyakitnya itu baru lantas dipanggilkan Pak Dul itu cukup sekali sudah sungguh Tapi kalau sudah kira-kira lima atau tujuh hari ya nanti ya paling nggak dua kali Menolong lembu lembu yang sakit itu di pokoknya dipijat dari pusat kekuatan badan Jadi pusat-pusat otot urat itu kan di leher Itu pusatnya kan di leher ke belakang Lantas dipijit nanti kan mijitnya harus menyatu Jari-jari padul harus menyatu Kalau nggak menyatu nanti nggak bisa itu Nggak bisa kena yang otot sakit Lantas kalau nanti di itu dirabat dari pusat-pusat otot urat itu nanti Yang terasa pijatannya kenyal atau kaku itu nanti diturut saja nanti sampai di mana Sampai di tempat posisi yang sakit kan itu tadi saya turut itu Lantas itu saya pijat sampai lumat sampai bisa dilulur itu dari pusatnya ke tempat yang sumber penyakitnya itu Kalau sudah lemes-lemes sudah empuk itu lantas dilulur sama ramuan itu tadi Itu sudah ada ilmu, ilmu kebatinan Pak Dul pakai ilmu kebatinan Juga Pak Dul bawa benda Ini tinggalan orang tua Pokoknya Menurut kepercayaan Ini yang memberi Tuhan Jadi Pak Dul nggak percaya Sama barang-barang ini Itu membuat sembuh Jadi untuk berantara minta pada Tuhan Minta tolong Nggak buat tarif seperti dokter Soalnya Pak Dul sifatnya penolong Cuma mari berdoa bersama yang sungguh-sungguh minta pada Tuhan Supaya diberi doi lekas sembuh Sudah gitu Pak Dul gitu Selamat menikmati